Ini ada satu revisi proyeksi ekonomi RI yang dilakukan oleh Bank Indonesia di tengah positif yang ada masyarakat Indonesia dan Bank Dunia maksud kami dimana level 5% diharapkan sebenarnya Indonesia sendiri melihat progres kesan dan sementara Bank Dunia ada revisi ke bawah. Anda melihatnya seperti apa nih Bu Eni? Yang paling utama Mbak, berapapun angkanya yang penting realistis. Karena angka proyeksi itu kan akan menjadi panduan, akan menjadi guidance seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan bisnis plan maupun juga menentukan strategi bisnis ke depan. Nah menurut saya ini bukan persoalan pesimis dan optimis ya tetapi kita melihat leading indicator yang terjadi sampai dengan akhir tahun 2020. Jadi untuk perekonomian Indonesia sampai dengan akhir November kemarin daya beli masyarakat belum mengalami pemulihan, masih menghadapi tekanan leading indicatornya adalah penjualan retail masih negatif dan sumber untuk memulihkan daya belinya pun juga belum menunjukkan perbaikan misalnya seperti perluasan lapangan kerja dan juga peningkatan investasi karena itu yang akan memungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga ya menjadi sumber utama pemulihan daya beli masyarakat. Apalagi kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka ini kan naik sangat apa namanya besar ya lebih dari 2 juta selama pandemi ditambah lagi juga pergeseran yang tadinya full time dalam pekerja ini yang menjadi setengah pengangguran dan juga bekerja tidak penuh ini meningkat luar biasa. Jadi kalau kita lihat tingkat pekerja yang tidak penuh ini kan hampir sekitar 35 juta orang gitu dan yang bergeser dari formal ke informal yang tadinya 58% juga menjadi 70%. Nah sehingga ya itu yang akan mempengaruhi proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi ini akan segera kembali pulih atau tidak gitu. Oke kalau dibilang realistis atau tidak begitu ya angkanya 4,4% positif di tahun depan menurut versi Bank Dunia ini cukup realistis. Cukup berat. Karena prediksi saya dengan pertimbangan-pertimbangan sumber kontribusi utama pertumbuhan ekonomi tadi ya kemungkinan besar sampai dengan triwulan 1 2021 ini pertumbuhan kita masih negatif. Nah dan kalau misalnya tidak ada segera investasi yang masuk terutama dalam perluasan kesempatan kerja bisa jadi sampai dengan triwulan 2 kita juga masih tumbuh negatif. Walaupun ada perbaikan ya ada mulai perbaikan dari mulai triwulan 3 kemarin ke triwulan 4 mungkin minusnya lebih menurun tetapi juga kalau kita lihat nanti triwulan 1 pun juga masih negatif mudah-mudahan yang penting adalah tren penurunan dari negatifnya atau kontraksinya ini semakin membaik. Oke ini cukup berat tapi berarti Anda punya best skenario nggak kira-kira level berapa begitu untuk tahun depan? Di tahun depan itu kita bisa yang penting positif aja walaupun positifnya sekitar 2% sudah alhamdulillah gitu artinya kita sudah dalam tren pemulihan ekonomi dan kita tidak terjebak kepada pola W yang penting ada pola V gitu walaupun lamban. Yang penting trennya itu terus membaik. yang penting ada pola W yang penting ada pola W